Intro Proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Tenggaleg di Guga Ketua DPRD tetap targetkan PAW bisa diselesaikan sebelum penetapan daftar calon tetap atau DCT calon anggota legislatif peserta pemilu tahun 2024 Pasanya saat DCT ditetapkan, anggota DPRD yang pindah partai juga tidak boleh menerima gaji dan tunjangan Menurut keterangan Ketua DPRD Tenggaleg sesuai sumat edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Setelah KPU menetapkan DCT calon anggota legislatif Maka anggota DPRD yang pindah partai tidak boleh lagi menerima hak-hak keuangan ataupun gaji maupun tunjangan seperti biasanya Namun sebelum ada penetapan DCT dan yang bersangkutan belum menerima SK pemberhentian dari Gubernur masih berhak menerima hak-haknya sebagai anggota DPRD Lebih lanjut Ketua DPRD Tenggaleg, Sam Sulana mengatakan mengingat sesuai ketentuan terbaru setelah penetapan DCT anggota DPRD yang pindah partai tidak boleh menerima gaji Maka proses PAW terhadap salah satu anggota DPRD Tenggaleg, Dasiran ditargetkan sudah bisa diselesaikan sebelum penetapan DCT Tapi tadi kami juga menerima surat dari Menegri Tenggaleg, 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 Tenggaleg Tenggaleg, 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 T SK pemberhentian dari tapi ada edaran itu sejak dia di CT terditapkan maka kemahannya itu harus diuntikkan berarti statusnya masih di infaksi PKJ? ya masihnya seperti itu seperti diberitakan sebelumnya digugat salah satu anggotanya kemeja hijau dan sudah menjalani dua kali proses persidangan ketua DPD Tenggalik akhirnya membuka suara gugatan itu terkait proses pergantian antar waktu atau PHW yang dinilai penggugat ada yang kurang tepat terkait gugatan ini ketua DPD Tenggalik mengaku sehingga menyerahkannya kekuasa hukum sementara itu terkait berkas PHW saat ini sudah disampaikan ke Gubernur Jawa Timur namun Gubernur menyarankan agar proses PHW dilakukan setelah inkar atau ada putusan dari pengadilan terkait gugatan proses PHW ini selamat menikmati selamat menikmati